Bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang suami yang mau membelanjakan istrinya? Bagus, saya juga sedang melakukan hal itu dan nunggu istri saya baru belanja. Barat-baratnya juga? Alhamdulillah, memang yang paling cocok bagi saya ya barat-baratnya. Oke. Karena sebaik-baik suami, dia yang baik kepada istrinya. Kenapa? Karena suami sekarang lebih pinter menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Kalau orang lain juga dilayani, dikasih nomor handphone, se-handphone yang dikasih. Begitu istrinya curhat, ya Allah, jawab aja asal, jawab. Dari mana? Dari belakang, mau ke mana? Mau ke depan? Makan-makan, ramakan, mutar. Padahal istri yang nanya. Kalau istri curhat nanti nggak didengar, istri akan curhat kepada suami orang lain. Ingat, kalau seorang suami kok sampai menyakiti hati istri, itu high cost. Biayanya larang. Larang! Kok sakit nih? Karena kalau wanita menangis, air mata yang keluar itu merusak eyeliner, ICD, bedak, blush on, semuanya asal itu. Bener-bener. Yang langsung nangis, ala sabun muka yang ranganggu. Ditonton, warna kulit sabun mandi, tinggung sabun muka, sembuh sabun tangan. Karena nangis, foto rabe. Masa luar biasa. Iya bener. Matulon Ustadz. Iya. Untuk selanjutnya Ustadz, mau sok kulit terus di les nih. Gantian Ustadz, mungkin jangan Ustadz. Sebaik-baik istri adalah yang baik untuk suaminya. Karena istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Oh.. Ini harap lu mau, tapi nanti jadit. Ini mau ngomongin, aku ngomongin, aku ngomongin. Aku ngomongin, aku ngomongin. Ya, ya. Dasternya seminggu, digantung, tinggung, digantung, tinggung. Kadang daster siji penitinnya walu. Nah, maka ini dipakai nanti untuk menyenangkan suami. Seperti ini, lu mau ngomongin minyak wangi ya? Nggak tahu mah. Perluan terus. Nggak masalah. PPU Ustadz. Nggak masalah. Kutunya terbuka, dikira, oh lahirnya putih apa ya? Oh, puncuku saat ini lahirnya putih ternyata kuyuh, salon pasti. Nah, sebaik-baik suami istri itu adalah yang saling menyenangkan. Karena ya Allah mahal jamaah, Allah itu akan memberkahi keluarga ini kalau ada rukun satu dengan yang lain. Amin. Itu yang namanya Sakinah Mawadah Warahma. Iya. Itu Sakinah Mawadah Warahma bukan. Istri saya tiga. Sakinah nomor satu. Ustaz. Paham kan maksud saya? Paham Ustadz. Baik. Ini mohon maaf sudah ada kontak dari saya. Istri saya harus bayarin istri. Paham Ustadz. Mari, Assalamu'alaikum. Waalaikumsalam. Assalamu'alaikum, Ustadz. Terima kasih.